Ini laptop udah jadi fresh lagi, udah kayak baru lagi dan siap digunakan oleh orang yang lain Halo teman-teman semua, video kali ini saya mau sharing gimana caranya reset Windows 10 di laptop yang kita pake Supaya laptop kita itu kembali fresh, kembali lancar lagi, kembali enak lah dipake Nah sebelum kita mulai resetnya, sedikit saya akan bahas dulu kenapa sih kita perlu reset laptop kita Atau install ulang ya, atau mungkin pertanyaan lain juga kapan waktunya atau tandanya kita perlu reset laptop kita Oke yang pertama, kalau kamu pake laptop dan laptopnya udah banyak muncul error-error yang gak jelas Kamu lagi buka browser muncul error, kamu lagi buka Microsoft Word muncul error, kamu lagi ngetik tiba-tiba error Nah itu tandanya laptopmu udah perlu di reset ulang Atau muncul virus, jadi tiba-tiba kamu punya file ada yang berubah jadi shortcut misalnya Atau mungkin kamu punya file tiba-tiba filenya rusak tanpa sebab yang jelas Itu juga bisa jadi kamu perlu reset laptopmu Alasan yang lain, misalnya kamu udah ganti laptop baru Laptopmu yang lama mau dikasih ke orang Itu wajib untuk di reset dulu, kenapa? Supaya data-datamu hilang Dan data-data yang mungkin rahasia, mungkin penting Gak sampai diketahui oleh orang lain Atau bisa juga kamu mau jual laptopmu, nah itu kamu juga sebaiknya reset dulu Supaya benar-benar kosong Oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasannya Nah ini laptop yang ada di depan saya ini Ini yang user sebelumnya atau pengguna sebelumnya ini udah ganti nih laptopnya Dan laptop ini mau dipersiapkan untuk dipakai orang yang berbeda Jadi, karena mau dipakai oleh orang lain Saya akan reset dulu Nah, kita lihat dulu ya Ini laptopnya ini sudah ada datanya Ini menggunakan SSD 256 kapasitasnya Dan kalian lihat aja nih dari file-nya Atau data usage-nya ini udah sekitar Segini, free space-nya tinggal sekitar 64GB Artinya, ini udah banyak data di dalamnya Saya gak akan tunjukin datanya apa Karena itu data orang lain Oke, dan selain itu kita juga bisa lihat disini nih Ini udah ada aplikasi-aplikasinya banyak Gak cuma Windows Don't Langsung saja kita akan reset laptop ini ke settingan semula pada saat laptop ini baru datang Atau setelah kita beli, kosongan ya Nah, artian memang bawaan dari pabrikan atau dari distributornya Bundling-nya kayak gini Oke, kita akan langsung mulai saja Kita reset laptop ini supaya fresh lagi Caranya tinggal klik start Kemudian klik setting Kemudian dari setting kalian tinggal lari ke Windows dan Security Dari Windows dan Security ini kalian tinggal pilih recovery Nah, setelah muncul tampilan seperti ini Pilih paling atas, bagian paling atas ya Yaitu reset this PC Klik get started Ingat, karena disini Di tutorial ini saya akan Hapus semua aplikasi, semua data Saya mau balikin di laptop ke Settingan semula Jadi, kalau teman-teman mau mempraktekan tutorial ini Jangan lupa kalian backup dulu data-data yang ada di laptop kalian Oke Nah, ini adalah opsi atau pilihannya Jadi, kalau kita mau reset itu sebenarnya ada dua pilihan Yang pertama, keep my file Ini kita reset Windows-nya Tapi data-data kita atau file-file kita tidak dihapus Yang kedua, remove everything Ini tidak pandang bulu Semuanya akan direset dan dihapus Karena saya mau mengkosongkan laptop ini lagi Maka saya pilih opsi yang kedua Teman-teman jangan salah pilih di bagian ini Oke, saya pilih remove everything Untuk mengkosongkan file-file atau data-data yang ada di laptop ini Dan meresetnya lagi ke settingan semula Klik disini Nah, ini ada muncul lagi pilihnya Additional setting Remove app and file Oke, kalau saya biasanya saya klik disini Change setting Clean data Just remove your file This quicker but less secure Saya pilih yes Clean the drive This may be take hour But will make it harder to recover file Ya, niat saya memang mau menghapus data-data yang ada disini Supaya tidak diketahui oleh pengguna yang berikutnya Makanya saya pilih clean the drive Kalau sudah seperti ini Klik confirm Kemudian balik lagi ke tampilan ini Kita klik next Nah, sampai dengan disini Ini tahapannya sebenarnya Sudah mulai berjalan Jadi kita tunggu saja Ini summary dari tadi yang sudah kita pilih Jadi disini akan muncul seperti ini Yang di resetting itu apa sih Remove all of personal file and account Jadi kalau ada username yang kita pernah buat sendiri Itu akan di remove Kalau ada personal file Kita pernah download file Kita pilih nyimpan file Itu juga akan di remove Remove any change meet the setting Jadi kalau pernah settingnya dirubah Itu juga akan di remove Dibalikin lagi ke settingannya Defaultnya si Windows 10 Kemudian remove any application Jadi aplikasi yang kita install sendiri juga akan di remove Reinstall Windows from this device Dan Windowsnya akan di install ulang Atau di reinstall dari perangkat ini sendiri Oke Ini sesuai dengan yang saya inginkan Dan saya klik tombol reset Oke teman-teman Jika kita sudah sampai tahapan ini Ini kita bisa tinggalkan dulu laptopnya Kita bisa bikin copy Kita bisa tinggal dulu ngerjain-kerjain yang lain Dan nanti ketika selesai Saya akan kembali lagi Saya akan lanjutkan penjelasannya ke teman-teman Oke teman-teman Ini proses resettingnya sudah selesai Kita akan cek Oke teman-teman bisa lihat Ini disini ada 189 gigabyte Free storage-nya Ini laptop sudah jadi fresh lagi Sudah seperti baru lagi Dan siap digunakan oleh orang yang lain Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai selesai Selamat mencoba Semoga tutorial ini dapat bermanfaat Dan sampai ketemu lagi pada tutorial yang berikutnya Tahniah Ya Ya Terima kasih.